Pak Danang, kalau dari sisi pengusaha ya, atau juga mungkin dari APIDO, bagaimana sebetulnya program gratis yang diwacanakan oleh Pasol Nomor Urut 2? Bagaimana Anda melihat ini dan juga mungkin dampaknya ya Pak Danang, silakan. Iya, terima kasih. Jadi program ini memang program yang sangat ambisius ya, bagaimana mengejar 82 juta sekian untuk pemberian makan siang dengan susu gratis ya. Pertama kita melihat mengapa saya bilang ini ambisius, satu adalah dari jumlah beneficiari atau penerima ya, jumlah penerima ya. Dan kedua adalah dari bagaimana sumber anggarannya, dan ketiga bagaimana prosesnya, dan yang keempat itu masalah akuntabilitinya, anggotabilitasnya. Jangan sampai nanti orang-orang yang melakukan hal itu malah terjebak pada perilaku korupsi. Jadi, mengingat terjadi juga di BLT sebelumnya, di Bansos sebelumnya, dulu program bantuan COVID, juga dikorupsi gitu kan, ini masalah-masalah yang sangat mendasar di Republik kita ini. Bahwa program-program yang bagus, tidak dieksekusi dengan bagus, dan malahan menimbulkan perilaku korupsi yang luar biasa masif. Nah, pertama terkait rencana target 84 jutaan sekian ya, 84 atau 82 juta. Kalau untuk anak sekolah tampaknya target itu kurang pas ya, karena jumlah anak sekolah kita ini kan sekitar 44 juta ya, sampai tahun 2022, atau ada pertambahan 2023, tidak sebesar itu. Ditargetkan kalaupun ditambahkan dengan anak-anak dari pesan tren, dengan sekolah madrasa, dan lain-lain itu tidak akan lebih dari 60 juta. Mungkin ada selisih sekitar 20-an juta yang kami publik tidak tahu itu diarahkan kemana. Nah, jadi akurasi data dalam perencanaan awal itu, mesti benar-benar dilakukan secara riset yang cukup baik gitu. Karena kalau target awal penerima itu sudah keliru, maka jelas ujungnya pemborosan dan ketidakakuratan anggaran yang dilakukan. Nah, yang kedua, kalau kita bagi di antara sekian provinsi di Indonesia, 38 provinsi di Indonesia, sebenarnya kita bisa melihat bahwa beberapa provinsi saja yang mengalami potensial atau gejala stunting yang cukup parah, yaitu provinsi-provinsi yang secara pertumbuhan ekonominya tidak bagus ya. Kita bisa lihat tuh misalnya NTV, NTV, dan seterusnya, Selawasi Barat, dan seterusnya. Dan itu daerah-daerah yang tidak mudah dijangkau oleh akses pemerintah saat ini ya. Dan kalau memang akan menggunakan satu pendekatan dari masyarakat kepada masyarakat, maka mungkin Pemda atau perangkat desa akan menjadi saluran baik untuk bisa mendelivery program tersebut ya. Lagi-lagi ini akan terkait dengan masalah akuntabilitasnya. Apakah perangkat desa benar-benar bisa menjalankan peran membagikan makan siang gratis dan susu gratis itu kepada warga yang ditargetkan dan benar-benar secara akuntabel bisa dilakukan. Itu problem-problem besar ya, Mbak? Pak Danang menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Elisa tujuan dari pemberian makan siang gratis dan juga susu. Ini adalah juga mendorong mungkin UMKM ya. Artinya ada sektor-sektor tertentu yang mungkin nanti ke depannya akan bisa diuntungkan dengan hadirian rencana ini. Kalau dari sisi pengusaha sendiri, artinya sektor-sektor mana saja Pak yang akan cukup terdampak, terdampak positif ya? Kalau kita lihat juga tadi ada peluang untuk penambahan lapangan pekerjaan, lalu juga meningkatkan dilihat ekonomi. Apa saja Pak menurut Anda yang kemungkinan akan terdampak positif dari rencana makan siang gratis ini? Ya kalau yang terdampak positif saya lihat sih lebih individu-individu ya, bukan badan usaha ya. Kalau kita lihat juga UKM, disebutkan UKM akan terkena dampak positif. UKM yang mana? Ini UKM yang informal sifatnya. Jadi kekhawatiran dunia usaha itu justru program ini kalau tidak dikelola dengan manajemen yang sangat baik, itu jatuh-jatuhnya malah akan memperkaya sekelompok korporasi yang ujung-ujungnya malah benefitnya yang dikejar profit-profitnya gitu. Bukan misi sosialnya. Nah ini yang berbahaya Pak Ibu. Kita lihat ya, kalau mau mengarah kepada UKM atau mengarah kepada petani di mana kelompok masyarakat bawah, maka yang terbaik dilakukan adalah tidak sekedar program makan siang gratis. Itu adalah hilir. Tetapi di tingkat hulunya adalah bagaimana kita membedayakan petani beras kita, petani sayur kita, peternakan susu kita. Ingat ya, Indonesia itu di program ketahanan pangan dunia atau indeks ketahanan pangan Indonesia di Asia itu masih menduduki level 3 terbawah gitu loh. Kita kalah jauh sama Singapura, Malaysia, Thailand, kita kalah jauh. Jadi program-program pemerintah lakukan saat ini mungkin diambisi pemerintahan yang akan datang itu hanya sampai pada hilir-hilirnya saja. Tapi di hulunya kalau tidak dibenahi, maka importasilah yang akan terjadi. Kita lihat pemerintahan 10 tahun terakhir pun tidak mampu mengatasi masalah suasembada beras, suasembada pangan, bahkan program-program perikanan yang ditargetkan untuk gisi, peningkatan gisi pun juga tidak bisa dikelola dengan baik. Akibatnya kemudian ya kita lihat masyarakat kita masih 21 persen katanya mengalami stunting. Nah inilah yang harus dikejar, bukan sekedar program hilir untuk membagikan makan siang gratis atau susu gratis, tapi justru di pemberdayaan ekonomi masyarakatnya yang paling penting untuk dilakukan. Karena kalau masyarakat punya kemampuan ekonomi yang cukup, mereka tidak akan lebih terhindar dari masalah-masalah stunting gitu loh. Nah ini kan menjadi salah satu pemikiran yang agak abe dilakukan, karena ini kan program shortcut untuk kampanye sebenarnya kan, bukan kampanye pemenangan. Tapi bukan benar-benar untuk dilakukan, untuk melakukan satu pemenangan secara fundamental di tingkat masyarakat kita. Baik, artinya... Terima kasih telah menonton!